Oh benar-benar, buyut-buyut ya. Mbak Buyut, udah langsung menjadi area pertempuran dari kedua tim BK Tron Alva. Langsung inisiasi yang sangat baik terhadap di Altarigo. Oh my God. Persaudaraan yang sangat baik sekali. Luar biasa, persaudaraan di Land Oudan. Langsung saja kita let's go, go, go. Iya benar sekali dan kita lihat Ki kali ini dengan kajanya mencoba langsung masuk ke dalam kerumputan. Bersembunyi terlebih dahulu, santai dulu. Anissa langsung menunggu buff diru untuk keluar. Oke inilah dia, bouncing ball. Berada di area mid dan juga Esmeralda kali ini. Mencoba untuk langsung mengamankan land tersebut. Dan benar aja mereka langsung mengarah ke arah Little Wonder. Iya dan boleh kita ingat-ingat lagi di season keempat. Ini fun fact yang cukup menarik. Meta berubah dan di season 4, Parsya tuh sama sekali gak populer. Gak di band, gak di pick, dianggurin gitu aja. Dan rupanya kali ini di season yang kelima, Parsya begitu populer. Ya Parsya sangat-sangat menjadi pilihan pertama. Prima donna. Prima donna kali ini. Kita lihat lagi Esmeralda dan juga Boncing Ball dari Putra masih mencoba untuk mendapatkan HP dari beberapa minion yang berada di area mid. Kaliannya mereka langsung mengarah aja ke jungle untuk mendapatkan lagi extra HP ya Budaya. Iya, HP yang itu cepat mereka dapatkan berarti begitu cepat pula gerakan yang akan mereka lakukan untuk berotasi ke arah top lane, ke arah batu, ke arah mana pun mereka inginkan. Dan ternyata kayak sudah muncul dengan Bouncing Hall mengganggu dengan Ki. Langsung Falling Star Moon mengarah ke arah Ki. Dan Ki harus menjadi korban pertama. Alter Ego mendapatkan First Blood. Wow, luar biasa sekali. Pauling Star Moonnya tadi sangat mengejutkan melakukan lompatan ke arah depannya pada akhirnya tadi berhasil melakukan satu hero dari Bigger Throne Alpha. Tapi kali ini Dersonatanya hampir aja mendapatkan first player. Cassius menjadi korban. Hampir aja Cassius disitu menjadi korban. Untungnya dia masih bisa lompat ke arah belakang. Tapi tamu sekali ini bisa selamat kah? Enggak ternyata. Oke, bisa selamat dia. Bisa lompat ke belakang. Dan Brans juga masih gagal untuk mendapatkan satu poin kill di awal. Yes, Alter Ego inisiasinya yang terus dilakukan oleh Cassius. Membuat kayak oke, ini Sally Boy percaya banget sama Cassius. Cassius maju, Sally Boy maju. Dan bener sekali perhitungan yang sangat tepat dari tim Alter Ego. Tapi Bigger Throne Alpha pun demikian. Mereka sangat-sangat sigap untuk melakukan follow up. Untuk melakukan back up. Melihat temannya berada dalam keselidatan di arah bottom lane. Mereka bergerak arah bottom lane, berotasi dan membantu tentunya. Gak ingin ada yang keculik oleh tim Alter Ego. Yap, kali ini Mongzy langsung bersatu bersama Esmeralda yang digunakan oleh Sally Boy. Tapi Mongzy sepertinya harus balik lagi ke pose-nya nih, Budaian. Mongzy langsung mengisi aja pose-nya. Mencoba untuk clear line terlebih dahulu. Sementara Brans di bagian bawah mengamankan beberapa minion. Tapi Little Wonder menjadi target dari Hermici. Yap, Hermici. Little Wonder. Tapi kayaknya gak akan dikasih gratis gitu aja. Alter Ego bermain begitu agresif. Langsung ini mencuri buff milik Tim Bigger Throne Alpha. Walling Star pun sudah di pop up. Tapi di arah belakang juga sudah zaman force dari Anissa. Untuk ke arah belakang Cassius menjadi korban. Sally Boy memilih untuk pulang. Leo Murphy begitu sekarat. Alter Ego kehilangan tuh Cassius. Tapi di arah belakang belum berhenti tentunya. Mau sih langsung saja ingin mencoba untuk kabur-kaburan saja. Begitu sakit damage yang diberikan. Dan Alter Ego pun memilih untuk pulang. Yap, crossbow tank-nya hampirnya. Tadi berhasil mendapatkan Johan yang mencoba sampai dia kabur ke arah belakang loh Buda. Untuk edisi ini dari Bigger Throne Alpha setelah melakukan fight. Mereka berhasil mendapatkan sedikit kemenangan lewat fight tersebut. Mereka langsung mengarah ke arah Tartal dan bam berhasil tanpa adanya kontes lanjutan. Kali ini juga terjadi ada dua hero langsung balik lagi ke arah Midland. Dari Alter Ego Sally Boy dan juga Gufra. Mereka masih bersama-sama aja. Ada Psychon Eye disitu yang dilewatin aja oleh Esmeralda. Sementara tamu sekali ini akan bersatu. Dan Brunsch mencoba untuk langsung mengamankan Minion yang akan menabrak. Outer Tourade yang dimiliki oleh tim Bigger Throne Alpha ini. Dia terjadi fight baru saat Zaman Force langsung di-pop up aja. Tapi sedikit lagi SD yang tersisa. Dari guys juga berhasil lagi mengamankan dirinya. Mencoba untuk mundur ke belakang. Dan juga tadi crossbowl Okseng langsung aja di-pop up oleh seorang. One-one tuh hampir aja tadi Brunsch mendapatkan si Jowhead. Benar, memang posisi Dali Arter Ego yang begitu himpit-himpitan. Dan sehingga damage dari Bigger Throne Alpha yang dikeluarkan ya masuk semuanya. Cicilnya itu gede banget. Udah sekarat semua. Dan Anissa dengan Haritnya dia dengan muda. Yaudah satetot-satetot aja. Sunset, sunset, sunset. Apalagi dari Zaman Force. Single Vision-nya juga udah tadi perdi banget deh. Pokok Kronodesh-nya apalagi. Wah udah paket komplit banget tadi Harit mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi kali ini kita lihat Belerik disitu mencoba melakukan sebuah inisiasi berhadapan langsung dengan Esmeralda sepertinya tapi disini kita udah ada kajak dan juga Harit. Mereka akan langsung mencoba untuk menculik pergerakan dari Cassius yang menggunakan seorang. Bufra mencoba flicker ke arah belakang. Boncing ball lagi kali ini. Berhasilkah kabur? Ya berhasil untuk kabur. Wow. Mereka masih memanage untuk selamat dan Sally Boy berada di hadapan Mollingstar punya. Berhasil dihindari oleh tim Biggester Rafa tapi dia dalam belakang Cassius begitu sekarang. Tapi dia masih ingin membantu Sally Boy mengamankan poin Ilka. Ki pun sudah terlihat tapi di belakang Leo Murphy sudah melihat Anissa. Udah gak ada Zaman Force memilih untuk mundur memilih untuk pulang. Leo Murphy recall mau pulang. Recall mau pulang dia di depan umum. Bude recall-recall depan umum agak sedikit nakal kamu lihat ternyata luar biasa kali fight. Nanti juga Ejector dari Jowet berhasil menculik loh posisi dari Esmeralda. Tapi untungnya Esmeralda masih bisa melakukan pergerakan mundur. Di situ kita lihat aja. Iya mereka berhasil untuk mengamankan satu dua turtle berikutnya. Dan terlihat dari network dengan adanya turtle yang dimankan oleh tim Altarico. Perbedaannya hanya seribu. Jadi ini masih bisa dikejar untuk Biggester Rafa. Skill-nya pun begitu. Sedikit yang terjadi dan langsung maju lagi. Ditarik dengan dipanjangkan tapi Cassius masih memanage itu untuk mengeluarkan Iron Defense. Iron Rage Cassius pun down. Luar biasa sekali namun di sini kita lihat dari hari ini masih melakukan pergerakan. Namun di situ Esmeralda udah join the fight. Tapi beransi kali ini dengan menggunakan Grainza dan memberikan damage yang banyak banget. Selena hampir aja menjadi korbannya tapi kita lihat udah ada Abyssal Rafa tadi yang hampir menabrak satu hero dari Biggester Rafa. Apa? Yes. Alter Ego mereka kehilangan Cassius untuk kedua kalinya tapi empat hero lainnya masih memanage Bunggobie selamat. Dikia turun apa kali ini? Mereka masih cukup bukan ke farming pula dan ini dia. Sebentar lagi Brans udah mau jadi sih. Iya ini bentar lagi akan jadi BOD. Retour Mecetnya juga udah selesai dan terjadi pertukaran lainnya juga. Blade of Dispare sih. Blade of Dispare makin bikin sakit. Perih banget dengan salah satu item termahal dengan 3.010 gol Ego Daya. Itu mahal banget pasti akan memberikan impact yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di sini Brans juga optimal banget dari segi farming-nya karena dia udah ngedapetin level 11 terlebih dahulu. Dari tadi dia udah level 11 tapi di era Midlane terjadi peperangan. Oh Desonata juga tadi hampir aja di pop-up dan berhasil mendapatkan satu player Kupra kali ini. Mencoba untuk kabur ke belakang masih aja selamat. Namun zaman Force juga dia di pop-up paling Star Moon hampir aja mendapatkan seorang Harith. Harith masih mundur ke belakang. Belerik kali ini berhasil mendapatkan satu hero. Namun Selena juga langsung membalas keadaan Belerik kali ini menjadi korban. Waduh satu hero, dua hero dari Bintuan Alpha menjadi korban. Dan juga ada Maus yang menjadi korban juga dari Alter Ego. Tapi kita lihat Inner Tourette menjadi target berikutnya dari Armichi. Ini satu objektif lagi yang berhasil didapatkan oleh Armichi seperti ya Budaya. Yes, Armichi begitu sibuk dengan Tourette mendapatkan dua Tourette langsung dari top lane. Hilang Bintuan Alpha kehilangan begitu banyak. Waduh udah ada Outer dan Inner Tourette. Dua Tourette langsung hilang di bagian top lane dari Big Good Road Alpha. Tapi kali ini kita lihat Dead Sonata yang tadi hampir aja mengenai Kaseus. Namun Kaseusnya disitu berhasil untuk ditarik dengan Define Judgment. Wow amazing luar biasa sekali tarikan. Yang sangat-sangat on point sekali berhasil mendapatkan Kaseus tadi Budaya. Begitu on point tapi ini membuat Alter Ego bakal kehilangan kesempatannya untuk mengamankan Talon. Tapi ternyata tidak. Nelly Boy bermain begitu siamik. Lantuk bowling star punnya sudah dikeluarkan tapi masih cukup mengganggu-ganggu Dream. Tiara belakang tersisa seorang diri masih cukup kuat. Tapi bravo harus ter-tag down terlebih dahulu Ki. Flicker kabur saja. Flicker away Leo Murphy mengikutinya. Tapi oh episode hero nya belum mengenai siapa pun. Leo Murphy memilih untuk ditumbangkan saja. Oh lebih kita nampak terlalu jauh. Terlalu gerasa gerusu. Luar biasa sekali Raphrodi tadi berhasil mendapatkan satu hero. Yaitu Selena yang ini saya dibilang agak langsung masuk ke dalam jantung pertahanan. Dari Biggeron Alpha tadi Buda cukup sampai ke area depan loh. Itu jauh banget loh jaraknya. Dia sangat berani tadi melakukan gerakan yang sangat jauh. Tapi kita lihat lagi itu masih jadi pipeline Jutan. Oke masih turun gunung seperti yang Buda bilang nih kali ini. Terus-terus ke arah bawa ke arah tim Walterigo dari sisi networknya. Tapi kalau dilihat dari segi Gil gak ada bedanya sih. 5 untuk 5 tapi Ejector lagi-lagi dikeluarkan. Iya benar sekali dan juga tadi hampir aja Esmeralda berhasil mendapatkan satu hero dengan tarian ya. Hampir aja. Untungnya semua fight juga langsung berakhir dengan sangat cepat. Mereka set up strategi lagi. Abisel Roya tadi langsung mengenai aja Anissa. Anissa tertunduk lemas di situ langsung bingung aja gak tau mau ngapain. Malah bengong-bengong aja. Untungnya belum ada inisiasi tambahan dari Selena kali ini. Brans juga masih mencoba untuk memberikan damage sekarang depan. Oke kali ini Bamerah udah muncul lagi. Tapi ada Esmeralda di situ yang mencoba untuk mengganggu. Oke Desonata juga udah dilemparkan ke depan. Belum ada target yang terkena Wan-Wannya di ujung sana. Mencoba untuk mengamankan buff tadi. Dan hampir aja. Dan berhasil seperti yang dia mengamankan buff tersebut ya Buda. Tapi kali ini kita lihat Ermici rotasi yang sangat-sangat luar biasa. Tadi dia ada di top lane berhasil mendapatkan inner target. Dan sekarang berada di bagian bawah. Tapi kali ini kita lihat Zaman Force langsung di pop-up aja. Ejeklore berhasil mendapatkan satu hero tadi dibuang ke belakang. Namun Inferno juga udah langsung di pop-up aja. Berhadapan langsung dengan Valerie kali ini. Oke pertarungan masih berlanjut dan inner target menjadi target selanjutnya. Inferno dan pengarah langsung juga. Dan no! Night Arrow dan langsung dia abisi saja oleh tim Alter Ego. Satu persatu untuk tumbang dari tim Gator Nowba. Yup. Alter Ego mereka ngabur di situ dan langsung saja ketika ada kesempatan datang. Maju karena berhasil lebih bahaya. Nol Tensi di pop-up. Dan Brass kabur ke arah bottom lane. Coba untuk mencari pelindungan dari Turet dan sayangnya. Lewa mereka pimpin harus tumbang. Anissa muncul dengan zaman Force-nya. Coba men-take down Sally Boy pun harus ditumbangkan pula. Yup. Sally Boy pun harus ditumbangkan mencoba untuk kabur dengan paling Star Moon. Ya tadi untung saja ada pergerakan yang lebih cepat dilakukan oleh anak-anak dari Begetron Alpha. Dan berhasil langsung memulangkan Sally Boy. Namun kali ini kita lihat aja dari Tamuz yang gak berhenti untuk mengganggu lane. Yang ada rotasi yang sangat luar biasa sekali. Tapi ini adalah siaran ulang tadi kita lihat. Udah ada Anissa Oro yang langsung dilemparkan aja. Dan kali ini Boca Kailos yang menjadi target. Berhasil diamankan oleh Begetron Alpha. Yup. Mencari kesempatan Begetron Alpha memutar otak. Dan akhirnya mereka memutusan untuk mengamarkan Lord Jesus dalam bayang. Pokoknya berubah menjadi bola. Dan menggelinding ke arah belakang masih bisa selamat flicker yang sangat-sangat tepat. Iyap Kaseus masih berhasil untuk kabur ke arah belakang. Tapi kali ini kita lihat Boca Kailos udah perlahan-lahan untuk maju ke arah depan. Bisakah kali ini Begetron Alpha untuk mengamankan kemenangan di game yang kedua ini ya Buda ya. Iyap. Begetron Alpha kali ini berfokus sekarang mid lane ya. Tulan berhasil diamankan oleh Begetron Alpha. Mencoba untuk membalas tim Alterigo. Dan berhasil kali ini dia udah mendapatkan level 14 cukup baik. 4 kills no death. Begetron Alpha. Sekali ini mereka harus bertumpul kepada Brands yang seharusnya itemnya juga ada. Jadi Anissa pun mengejar di belakang disini dari dua core Begetron Alpha. Mereka gak boleh kesangkut oleh Alterigo sih. Iyap. Habis kalau naunya tadi hampir aja connect. Hampir aja mengenai satu hero namun Rapsodia disini udah sangat sakit banget. Langsung aja setengah HP dari Kaseus disitu langsung dikuras habis. Apabila tadi pelurian masuk semua nih. Wow. Sakit banget. Yang ini dia lihat. Oke. Ejector yang berhasil dapatkan tamut kali situ. Namun zaman force nya udah mulai di pop up juga di kondisi. Dan juga Pro Nodes langsung dikeluarkan aja. Rimici mencoba untuk menggocek. Tapi Ejector yang berhasil dapatkan dan meleparkan lagi. Kali ini Harir langsung menyelesaikan tugasnya. Iyap. Sayang sekali tiadanya Inferno yang misi gak akan bisa bertahan pula di arah top lane. Dua hero menghalau dia di arah top lane mencoba untuk mengamankan. Turet di arah top lane pula Begetron Alpha memiliki kesempatan yang cukup besar. Mereka walaupun sudah kehilangan inhibitor di arah mid lane. Iyap. Masih bisa berani dan mencoba untuk melakukan suatu hal. Ini yang bagus banget dari Begetron Alpha. Iyap benar sekali. Kita lihat dari Branson itu udah menggunakan Renter Mansion. Ada-ada Endless Petal juga. Udah ada BOT juga. Sepertinya mengarah ke arah bersagal puri ya Budi. Mungkin ya. Iyap. Dan ada fleeting time yang udah dikantongi oleh Idan ini. Yang bisa menjadi sebuah kunci pula untuk inisiasi terhadap tim Alter Ego. Nah ini dia nih. Fleeting time nya akan sangat ngeredius cooldown ya Budi. Sangat-sangat membuat cepat cooldown nya. Tapi Branca ini bergerak seorang mirip. Tapi ternyata ada Dream yang mencoba untuk langsung. Initiate retreat. Tapi kita lihat di bottom line itu ada beberapa hero. Oh Raphso dia sangat sakit sekali. Dan Sonata nya berhasil kan. Enggak ternyata memang terkena tapi gak berhasil untuk men-take down. Tapi di bagian bawah udah ada empat hero dari Alter Ego. Mencoba untuk langsung masuk ke dalam area pertahanan dari Biggeron Alpha kali ini. Iyap perlahan tapi pasti disini Alter Ego bersama dengan Biggeron Alpha. Mereka punya objektif ya masing-masing yang berbeda. Alter Ego mereka tahu ketika Biggeron Alpha men-take down to red di arah top lane. Ini kesempatan. Gak akan ada banyak yang nge-defense di arah top lane. Ngambil kesempatan dengan sangat baik menghasilkan inhibitor. Dan bayarannya tentu gak sempadan untuk Biggeron Alpha. Hanya turret ketiga di arah top lane. Iya benar sekali. Tapi udah ada jika-jika ambas tadi. Luar biasa sekali. Namun Zaman Force langsung di pop up. Disitu berhasil mendapatkan satu hero. Casius menjadi korban kali ini. Tapi kita lihat Esmeralda masih menari-menari. Crossbow tank nya juga mendapatkan beberapa hero. Tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dan masuk ke dalam base nya untuk langsung nge-regen HP kali ini ibu deh. Oh begitu banyak ultimate yang langsung dipecahkan. Langsung dikeluarkan tadi ibu deh. Iya. Seru banget disini dari tim. Kedua tim berusaha sekuat tenaga untuk balas membalas. Tank untuk tank. Pertukaran yang cukup adil dan Biggeron Alpha masih bisa bertahan tentunya. Ini dia replay tadi. Dan ini menurutku nice banget sih. Dari Casius dia masuk. Dan ngedapetin begitu banyak tyrant revenge, tyrant rage keluar semua. Tapi sayangnya emang follow up nya yang gak ada dari tim. Mereka gak siap dan damage dari Biggeron Alpha yang sebenernya udah gede. Gede banget. Udah gede. Jadi kaget juga Casius di arah depan. Belum sempat berubah jadi bouncing ball, jadi bola. Dan... Free fight ke Casius. Iya. Dan luar biasa tadi bravo dari Biggeron Alpha sih. Dia berhasil mendapatkan satu hero yang langsung dilemparkannya aja. Seperti orang-orang yang ada di cirkus yang tahu-tahu lompat. Lompat ke arah belakang. Langsung ngebukin rame-rame. Itu gak ada waktu lagi pulang-pulang udah bonyok semua badannya gue deh. Iya. Udah bonyok. Dan... Siapa yang sudah datang disini? Iya. Semuhnya Hylos. Bokapnya Hylos nih seperti ini. Sepakainya Hylos nih deh. Tadi bapaknya udah yang pertama. Semuanya mau mungkin akhirnya ya. Oh benar-benar. Buyut-buyut ya. Mbak Buyut. Mbak Buyut. Udah langsung menjadi area pertempuran dari kedua Biggeron Alpha. Langsung inisiasi yang sangat baik terhadap di Alter Rego. Oh my god. Yang merupakan ini banget. Kesan-kesan pertahanan. Mega-kesan didapatkan oleh Adi. Setuju ke arah. Langsung ke arah. 1, 2, 3, 4 hero dari kip Alter Rego. 5 hero. Dan ini menjadi White Earth. Triple kill dari Anissa pula. Kali ini Biggeron Alpha. Nice initiation. Mereka hanya kehilangan 2 tank-nya saja. Luar biasa sekali. White power untuk Biggeron Alpha. Pertempuran yang sangat cepat gitu. Sampai gak ngelihat siapa yang ada disana. Mereka berhimpi di kwitan. Kita hanya melihat ada zaman Force. Lalu diunggung ada tarian dari Smeralda juga. Begitu banyak. Lalu ada dance on atas juga rap. Toddy juga dikeluarkan tadi. Ini sangat biasa. Di sisi lain langsung saja mereka ngelunduh sekarang. Ini betul-betul pilih tim Alter Rego di Arab Midlane. Tapi sayangnya di mana Minion berada. Mereka belum ada banyak. Harus membersihkan terlebih dulu. Berfokus langsung ke Ben. Pilih tim Alter Rego. Apakah ini akan menjadi akhir bagi tim Alter Rego. Dan Biggeron Alpha. Pemenangan game kedua. Dengan sangat-sangat dramatis.